Halo, dalam video ini akan tersaji informasi mengenai pengembangan obat tradisional dari jamu menjadi fitofarmaka. Dari sebuah tanaman obat, dapat kita lanjutkan dengan membuat sebuah simplicia, dilanjutkan dengan proses penyariannya atau disebut juga dengan ekstraksi. Dari ekstrak yang sudah diperoleh, dilanjutkan dengan uji anti-kanker, uji toksisitas akut, dan uji toksisitas subkronik. Kemudian, kita peroleh kisaran dosis terapi, kisaran dosis toksis, dan keamanannya. Dari aktivitas ini, produk tanaman obat sudah dapat disebut dengan jamu. Dari produk jamu yang sudah kita miliki, kita dapat merancang bentuk kesediaannya dengan formulasi yang terpilih. Dari bentuk kesediaan tersebut, dapat kita lakukan uji sifat fisik kesediaan, dilanjutkan dengan pengujian efektivitas dan keamanan yang meliputi uji anti-kanker, uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, dan uji teratogen. Dari serangkaian uji tersebut, kita dapat melakukan registrasi terhadap produk kita menjadi obat herbal terstandar. Dari produk obat herbal terstandar yang telah kita miliki, masih ada serangkaian uji yang harus dilalui meliputi uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, uji klinik fase 3, dan uji klinik fase 4 disertai dengan post-marketing surveillance. Dari tahapan pengembangan ini, maka produk kita sudah menjadi sebuah fitofarmaka. Dan seperti kita ketahui bersama, bahwa fitofarmaka merupakan obat herbal yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis dan uji klinis, baik bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi dan asli Indonesia. Demikian informasi ini, terima kasih, semoga bermanfaat, dan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.